Selamat sore, Bos Kew. Eits, udah stand by ya di depan TV untuk nonton Keluarga Bos Kew. Hari ini kita akan ada yang seru lho. Mau tau gak? Jangan kemana-mana ya. Let's go! Keluarga Bos Kew, oke! Assalamualaikum, Bos Kew. Selamat. Keluarga Bos Kew, selamat sore. Jaman 6 sore kita selalu ketemu Senin sampai Jumat. Sekarang ada yang seru banget. Jangan kemana-mana makan, tapi ini nih, saya mau gedor-gedor dulu. Mau ngidim ini ya? Ke rumah ini? Kayaknya sih. Gimana lu? Kok kayaknya? Ini ada yang ngelopon dulu. Loh, ngelopon orang sini. Nelopon bini. Lah, kok bini? Astagfirullahaladzio video call. Video call gue. Mana? Video call sama istrinya. Iya, sama istrinya. Apa kabar, bro? Bro lagi. Sehat-sehat. Saya ketemu suaminya lagi kerja nih. Mau masuk? Iya, sehat-sehat ya. Ibu ada? Iya. Kenapa? Iya, jadi kita... Kita gak ada settingan ya. Eh, suaminya mau dikasih duit gak? Suaminya perlu duit gak? Perlu. Suaminya perlu duit gak? Suka nonton. Iya, pintar. Nih, buat suaminya tuh. Banyak banget duitnya. Banyak. Banyak banget gak tuh. Gak apa-apa gitu. Eh, bener-bener lagi. Yaudah kalau gak mau. Lama. Saya gak suka orang baca-baca gitu. Lama. Lama banget. Mana ibunya? Ibunya ada? Nih. Mau gak benar? Mau gak? Mau dong, bu. Mau, bang, bang, bang. Lama sih. Buk, bu, 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 bu. Takut. Nanti ya, bu, ya. Ini TV loh, bu. Ibu nih. Ayo, buruan. Mau atau gak? Mau. Enggak, buruan. Mau, mau. Siap. Iya, udah kan tadi. Iya, udah. Udah kan tadi. Mau atau gak? Ini. Ini. Bener? Ini, makasih banyak apa. Sama-sama bercanda kok saya. Oke. Boskyu, sekarang papa bayi mau masuk rumah siapa sih? Kita lihat yuk. Pak, jadi gak ini? Ya, ya masuk lah. Atau? Masih dah lah. Saya tapi buru-buru, pak. Iya, iya. Gimana tuh? Jadi gak, pak? Enggak, saya itu kan ini. Kan kemarin itu. Jadi gimana, pak? Tanda ini bener sih sebenarnya. Jadi kalau memang merasa mahal gak apa gitu. Itu satu. Yang kedua, ternyata yang seluar rumah sana itu gak bisa keluar ya. Tanda 15. Jadi bisanya? Dia tengah 7 baru bisa keluar. 7 apa? 7 Januari. Baru? Nah itu, itu kan ada dua yang saya gak bisa penuhi kan. Oke. Kalau misalnya dia 7 Januari, berarti kita di sini tangan berapa? Ya setelah itulah kan, kita pindah dulu segala macam. Berarti kira-kira kalau 7 Januari itu berarti di sini tangan berapa perkiraan? Ya tengah 8 baru kita pindah barangnya. Barangnya banyak banget, kita gak tahu buat kemana. Ya gitu, ntar pak itunya gak mau gimana. Saya kayak lemari-lemar itu dikerasi, coba lihat semua. Itu mah saya aman, cuma barang-barangnya aja. Iya maksudnya lemari-lemar gitu. Lemari-lemarnya kan kita bisa pakai barang-barangnya tapi. Barang-barangnya sih, iya. Tapi lemari itu kan banyak kita. Kalau kita kan nanti di sini kantor, jadi malah aman. Itu yang benar-benar. Terus kita juga gak bisa. Kan permintaan lainnya kita keluar cepat. Kita gak bisa. Gak apa-apa, itu gak ada masalah. Kalau misalnya 7 Januari, saya kan itu mereka udah selesainya. Saya bisa di sini ya, tangan berapa perkiraan? Ya, hanya kita tinggal tertindah-tinggal barang, kan? Kira-kira? Paling enggak seminggu, saya lah. Dimana itu barangnya itu, barangnya sebagi kebawa kemana. Barangnya rumah di sana gak selesai ini. Benar sih, mendingan kaya waktu itu bapak bilang si gudang sih. Jadi, perniknya saya gak mau jenis sewa gudang lah. Sebenarnya kalau tinggal di sini sebagian gak apa-apa. Tapi dalamnya barang-barang itu, misalkan kita bicara lemari ini nih, isinya. Isinya sih, ya pasti dikeluarin. Gak apa-apa, saya. Kalau lemari itu ya, mungkin kita gak bisa. Gak apa-apa, cuma tapi isinya aja. Ya, kalau isinya sih bisa. Oke, paling sekarang itu aja. 7 Januari gak apa-apa. Seminggu berarti tangan 14 atau 15 Januari ya. Saya di sini ya. Kalau saya enggak. Bukan masalah pertimbangkan. Saya mendingan saklah. Kalau saya sih gak apa-apa tangan 14 Januari. Aman. Harga gak ada masalah. Nah, ini sebenarnya ini loh yang saya bingung. Ini disewain atau enggak? Titik itu aja sih. Tapi karena sudah ada argumen itu, saya juga pikir waduh. Argumen apa? Ya, kan dari Mbak Ibu sendiri kan. Minta kurang, terus katanya ada yang lain. Wajar sih kalau ada seperti itu. Saya juga di sana juga begitu. Tapi misalkan gak ada juga. Ayu, gak apa-apa. Cuman serius aja di sini. Karena saya benar-benar nyari memang. Kalau memang mau disewain. Ya sudah. Tapi misalkan enggak juga saya cari yang lain. Ya, gak apa-apa. Ya, gini aja lah. Kita tunggu aja lah. Saya akan kontak dulu ke sana. Nanti kita lihat ada beberapa barang yang kita garis bawah. Oke. Kita garis bawahin di sini belum pasti disewakan ya berarti ya? Mungkin juga gitu. Tapi kalau bisa dipikirkan aja. Kita minta waktu berapa. Nanti dikabarin gitu. Jangan, jangan. Kita kasih pantas. Jangan, jangan. Saya karena memang perlu. Gak ada sembahuin aja. Apa memang bisa. Wah, kalau saya lebih cukup lebih baik. Karena kita bisa seminggu gak? Gak bisa seminggu. Gak bisa seminggu. Kalau gitu gini aja. Kasih ini tiga hari lah tuh. Kabarin ya. Kabarin aja ya. Gak bisa kasih tau. Karena penting juga buat saya ya. Karena kita, kan kita ini tiga hari nih. Jadi setelah kita memang dahil. Soal apa, nanti kita tidak ada situ. Oke. Kalau kita ada berhubung, kita akan ada berhubung. Oke. Terima kasih lo infonya. Oke. Thank you ya. Oke, let's go. Maksudu kita langsung aja. Yang seru-seru sudah menunggu di sana. Maaf lo agak lama. Karena kita sebenarnya memang perlu nih. Kita perlu kantor baru. Jadi di sana juga sudah dinawarin. Kita nanti langsung ke sana aja. Tiga hari katanya. Karena di sini enak parkirannya. Setop di sana juga enak. Bosu kita langsung yuk. Yang seru-seru sudah menunggu yuk. Saya kenalin dulu. Ada gitaris hebat sama penyanyi hebat. Kita mau prank orang-orang. Let's go. Jailin orang bro. Oke, Bosu let's go. Weee, seru nih. Ada si hebat dan si hebat namanya. Jadi sini. Ini segmen di mana kita itu menaikan penyanyi yang mungkin kita tidak tahu. Tapi suaranya bagus banget bos. Jadi kita ada segmen itu keren ya. Kita istilahnya berbagi juga bisa dengan cara yang lain. Kayak mengenalkan seseorang. Jadi orang tahu ini tuh hebat banget. Mungkin aja dia ada kerjaan setelah itu ya. Dan sekarang yang mendampingi itu gitaris terhebat. Indonesia. Namanya Mas Dewa Bujana. Seru jadi ngamen. Lucu. Kira-kira gimana ya Bosu? Keseruan bareng Mas Dewa Bujana dan Reva. Kita ikutin yuk. Oke Mas Dewa sama Reva. Hai. Jadi ini segmen yang baru Bosu. Jadi kita secara kebetulan itu menawarkan. Eh kita ini yuk. Gara-gara kita juga gak sengaja nih sama Reva. Ada kita ngeliat di medsos. Tiba-tiba bagus. Abis itu saya kenalin ke Mas Dewa. Dan abis itu juga kepikiran tuh. Eh gimana kalau misalkan saya sama Mas Dewa itu mengenalkan penyanyi-penyanyi. Yang istilahnya kan banyak ya kalau kayak kamu itu ya. Yang kadang-kadang susah untuk diambil kesempatannya yang benar-benar bagus. Nah kalau misalkan belum tau Mas Dewa siapa. Wah salah banget. Mas Dewa ini adalah gitaris. Kalau misalkan saya ditanya gitaris terhebat Indonesia. Saya bilang Mas Dewa. Jadi Mas Dewa ini sama Gigi udah tahun berapa ya? Dari 94. 94 tuh. Kamu lahir tahun? 2002. Oke deh jadi nanti kita itu kebetulan sama Reva. Dan Reva ini saya ketemu nanti dilihat nih. Nih dilihat nih ya. Lihat dulu. Terima kasih. Sekarang kita mau ada. Jadi saya sama Mas Dewa kemarin bilang yuk kita naikin yuk penyanyi yang istilahnya belum dikenal. Akhirnya udahlah kita punya segmen ini nanti mungkin minggu depan beda lagi ya. Tapi sekarang seneng ya. Seneng banget Kak. Nanti katanya Rosa mau ketemu juga. Seneng gak Mar Rosa? Serius. Baru nelfon dia doang. Saya bilang saya mau ada ini deh. Rosa mau bantuin gak? Mau dong ada dia. Insya Allah ya bener-benernya. Sumpah kemarin pas Rosa komen aku terlihat langsung nelfon temen aku kan. Dia kayak. Asik nyanyinya deh. Iya asik ya tuh. Belajarnya dulu emang. Aku gak alih sih tapi. Sendiri sama paling ikut panduan suaranya dari si Bu ke Batu. Tapi emang asik ya nyanyi ya? Bagus. Asik gak. Ada aku nge-fly. Ini wah pengalamannya hebat. Kalau dia bilang bagus berarti bagus banget. Bismillah ya. Iya kalau bagus harus bilang bagus. Iya kalau jeleng. Iya yaudah. Kadang-kadang kita gak bilang gak enak. Yaudah pokoknya. Oke deh mas Dewa nanti kita nge-prank ya. Jadi nge-pranknya itu nanti lihat sendiri aja deh. Pokoknya enak dilihat sendiri lah. Saya sholat dulu nanti perangkat ya. Siap. Let's go. Saya sholat dulu. Oke bos Q. Saatnya kita siap-siap meluncur ke lokasi untuk nge-pranknya. Let's go. Terima kasih ya Bu. Mas. Terima kasih ya Bu. Terima kasih ya Bu. Terima kasih. Terima kasih. Isi mas. Ntar aja mas. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih ya mas. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih ya. 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 Terima kasih telah menonton